Podcast Agi, saatmu beraksi. Selain ngobrolnya mungkin lebih santai. Dan mungkin justru ada yang lebih teknis nanti ke belakang. Karena kita akan ngobrolin settingan untuk salah satu acara dari teman-teman tentang beasiswa. Aslan, nanti mungkin juga diterangkan acaranya tentang apa sih. Nah ini kita ngomongin lebih ke acara settingan buat multimedia. Nah sebelum kita ngomongin settingan multimedia ini, suara mic-nya Aslan bagus banget nih. Kita mungkin ngobrolin dulu nih mic yang Aslan pakai tadi ya. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen tahu mic-mic. Apa sih yang enak buat dipakai ngobrol gitu ya. Ataupun pakai buat rekaman. Tadi Aslan pakai mic-up Aslan? Kalau Aslan pakainya yang DBE GM300 Mas. Ini juga udah belinya dari tahun 2019. Berarti udah berapa tahun nih? Kurang lebih 3 tahun lah makainya Mas. Berarti modelnya headphone ya dia ya? Iya headphone bener Mas. Headphone gede gitu ya? Iya Mas. Jadi secara lebih enak kalau untuk pakai di laptop Mas dibandingin pakai audio jack. Kalau pribadi saya gitu. Karena makanya selalu di laptop ataupun di komputer ya. Kalau buat orang-orang yang memang makanya di handphone ataupun di tablet gitu. Nah itu PR juga. Kecuali memang dia masuk lewat USB-nya ya. Ada beberapa handphone yang bisa. Ini keluarnya USB A atau USB C? USB A Mas. Ya masih yang gede. Udah pernah nyoba nyolokin ke handphone belum San? Untuk nyoba di handphone sampai saat ini belum sih Mas. Soalnya emang peruntukannya emang cuma untuk pakai di laptop doang. Untuk keperluan meeting. Terus lagi mau ngerekam video biasanya biasanya pakai. Boleh dicoba juga nih dalam kondisi bersih. Karena suaranya netral. Selan yang rekam video buat apa Selan? Itu Pak. Biasanya buat untuk tugas. Biasanya juga disuruh buat video tutorial-tutorial gitu aja sih Pak. Oh nggak nggak nggak. Wah nerima freelance nggak nih Selan? Bikin video tutorial. Waduh kalau untuk saat ini sih masih disibukkan karena kuliah ya Mas. Udah semester akhir juga jadi. Itu saya cuma info. Di kantoran itu prospeknya tinggi. Mungkin nanti kita bisa diskusiin di belakang. Nah Pak Nana suaraku sama suara asal imbang nggak? Ini aku pakai mic ATR2100X nih. Imbang. Karena aku kan nggak pakai headset ya Ham ya. Pakai speaker ya. Nah hanya pakai speaker nih. Aku nggak pakai headset sama sekali nih. Coba-coba-coba ngobrol berdua deh. Suaranya lebih asik nggak nih. Iya Kak Kak. Lebih ngebas Mas. Enak. Ini kalau pakai headphone-nya aslan enak banget ini. Terasa banget ini. Ya karena memang apa ditujukan. Tadi penasaran ini sih. Noise cancellation dari DBE ini oke nggak nih? Kalau oke bisa jadi referensi nih. Kurang tahu sih Mas. Ini di samping saya sebenarnya kipas nyala sih Mas. Kedengaran nggak sih? Tesnya harus di kantor atau di kafe itu baru berasa tuh. Oh gitu. Karena kalau problem buat kayak di saya di kantor gitu ya. Satu ruangan 45 orang lah misalkan gitu. Satu ruangan kecil. Itu bisa semuanya meeting. Nah yang perkara itu beberapa headset bagus justru ya. Peruntukannya karena headsetnya bisa nangkap suaranya lebar. Tapi saking lebar kan suara kanan-kiri temennya masuk semua ke meetingnya. Nah ada tipikal memang butuh ya mic yang kayak gitu gitu ya. Mungkin kalau lagi nyetir mobil atau nggak boleh nyetir mobil di teleponnya. Pokoknya mic-nya lebih open gitu ya. Lebih gampang nangkap luara. Tapi ada yang memang butuhnya ya ada sedikit noise cancellation. Dia butuhnya justru deket baru bunyi bagus. Karena memang butuh apa namanya kedap dari kebisingan yang lain gitu. Nah penasaran sih DBE itu sendiri gimana? Boleh tuh nanti coba. Kalau nggak salah Ustaz Sharif juga pakenya DBE. Oh gitu ya? Iya yang buat kajian-kajian yang gede itu beliau pakai DBE juga. Iya, 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 iya. Kok Ngomat memang ini kok merhatiin review-review kok dia. Iya, iya, iya. Jadi belinya nggak ngasal gitu. Ibaratnya ada referensinya ya. Iya, iya. Ngomong-ngomong Ibrahim kemana nih? Belum kelihatan. Bagaimana mas? Ibrahim. Oh Ibrahim. Ibrahim tuh dia sekarang lagi magang di Astra Honda Motor ya mas? Wih, 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 wih. Di mana itu di plan mas? Sebelah mana? Sebelah mana ini? Kok bisa nggak ada... Kabar berita itu. Kabar ke Ibrahim dulu. Tapi yang DMD mas? Oh DMD. Jauh ya, iya, iya. Itu berarti Mas Adi itu bisa aku titipin tau. Mas Adi titipin dikasih kerjaan yang banyak gitu. Sebenernya kemarin ada meet juga mas sama Panitia Silatnas yang beasiswa yang kaisi suara itu. Nah, boleh diceritain sedikit nggak Slan? Ini acara apa sih Slan? Mungkin saya juga belum tau basicnya gitu nih acara apa sih besok tuh nih. Oke, ini setau saya aja mas. Soalnya saya tuh tidak terlalu banyak campur tangan di Panitiaan ini. Cuman lebih ke teknisnya nanti pada saat. Berarti kita bener-bener vendor multimedia lah gitu ya? Iya, vendor banget sih kita mas. Oke, bagus, bagus. Nah, berarti kan dari vendor, kita seolah-olah jadi vendor, kita apa nih acara nih? Nyebutnya aja udah vendor nyebutnya. Iya, udah langsung. Kalau dari rangkaian acaranya sendiri ya mas, kemarin tuh lebih kayak pelatihan secara online gitu. Nanti jatuhnya kayak mirip kuliah umum gitu nggak sih mas. Soalnya nanti ada talk show-nya juga tuh nanti di dalamnya gitu. Lebih ke apa diperuntukkan buat temen-temen beasiswa Astra gitu. Komunitas beasiswa Astra, Kaiswara. Bisa di follow tuh mas nanti di Instagram-nya. Oh ada Instagram-nya deh ya? Ada mas, ada. Itu apa sih? Apa NGO atau apa itu? Kalau saya tahu ya mas, itu komunitasnya di bawah CSR Astra Internasional. Kalau nggak salah ya mas, saya kurang tahu. Apakah komunitas bagi para penerima beasiswa gitu? Iya, lebih ke arah penerima beasiswa aman. Alumni, alumni beasiswa lestarinya. Beasiswa lestari atau ini Pak Tunas Unggul Pak? Kalau yang resminya kalau nggak salah kan namanya beasiswa lestari ya. Kalau Tunas Unggul kan memang programnya amanah Astra aja Ham. Yang beasiswa lestari jadi ini. Memang kalau programnya Astra nyebutnya beasiswa lestari gitu Ham. Di sini namanya beasiswa lestari mas. Kalau anak teman-teman yang di beasiswa lestari itu apakah termasuk teman-teman yang di Tunas Unggul? Tunas Unggul ada di dalamnya. Oke, part of ya. Terutama Tunas Unggul yang beasiswanya berasal dari Astra gitu. Jadi bisa jadi kalau Tunas Unggul yang bukan dari Astra Ham. Nah tapi aku nggak tahu ada nggak ya Tunas Unggul yang asalnya bukan dari Astra gitu. Oh iya mas. Karena amanah Astra kan sebenarnya. Iya, menyalurkan bukan hanya dari Astra. Iya, iya. Jadi Tunas Unggul itu produknya teman-teman amanah Astra. Beasiswa lestari itu adalah alumni teman-teman yang dikasih dari Astra gitu ya. Tapi juga perlu perlu. Tapi tepatnya besok kita narik ini aja lah. Betul, itu maksudnya Pak. Dan juga bisa jadi lestari itu bukan hanya via amanah Astra, betul kan? Bisa jadi. Benar, bisa jadi. Penyalurannya belum tentu hanya ke amanah Astra aja. Assalamualaikum Bang Fai. Waalaikumsalam. Wih, luar biasa nih ini dia mas. Oh iya mas Irham, mungkin mau sedikit melurusin dulu tadi terkait nama kegiatannya. Kan itu nama kegiatannya Silatnas. Silaturahmi Nasional Fasilitator Biasiswa Lestari Astra. Oke. Itu sih lebih lengkapnya. Terus untuk temanya sendiri, disini become a creative facilitator of effort to support student of 21 centering learning generation. Nah, untuk jenisnya sendiri itu webinar gitu mas. Berarti ini buat si facilitatornya ya, bukan alumni atau pesertanya ya? Iya, facilitator yang benar mas. Nah, mungkin Bang Fai juga tau. Ini facilitator ini apa dan siapa Bang Fai? Jadi sebenarnya facilitator yang saya tau ya. Mereka itu biasanya itu koordinator di beberapa wilayah yang nanti yang mengkondisikan penerima dana dari bantuan. Lestari Astra itu sendiri mas, gitu. Biasanya sih kalau misalnya dari pihak sekolah itu ada salah satu guru yang ditunjuk seperti itu. Oh, ini berarti peserta besok itu guru-guru? Iya, ada guru, ada tokoh masyarakat setempat kayak model di KBA. Nah, itu seperti itu. Sebentar Ham, sebentar Ham. Ini kalau tadi kita bahas mic sebenarnya, Fai pake mic apa sih Ham? Coba kita tebak tanpa Mas Fai kasih tau ya. Oke. Micnya apa ya? Headset bukan Fai, headset kecil. Headset Pak, ini pake headset yang Logitech itu tuh Kang Hiram? Iya. Oh. Cemperengnya dapetnya kesana emang. Iya, iya, iya. Iya. Memang dia, dia. Yang Logitech yang model kecilan itu ya Mas? Yang kecil apa yang kotak? Ayo, ayo. Ayo, coba. Kayaknya yang kecil bulet deh. Bukan yang bulet. Iya, seolah yang kotak ya. Nah, kalau yang bulet agak ngebas dikit soalnya. Yang bulet ngebas ya. Iya. Yang bulet peganganmu ya Ham, masalahnya Ham. Iya. Yang bulet peganganmu ya Ham. Iya. Dan memang karakter yang kotak ini dia vokalnya naik banget gitu. Emang buat ngeluarin suara tuh ya bagus gitu. Buat suara gitu ya, buat meeting, buat apa jelas clear gitu. Tapi memang buat beauty-nya kurang. Cuman ya tadi buat meeting ya oke banget gitu. Kita memang dari tadi memang sambil ngecek mic si Fai. Oke, oke Pak. Siapa? Fai ada headset lain gak? Ada headset lain, Pak. Biar bisa dicoba, boleh? Kita coba-coba ini. Kalau teman-teman multimedia ngumpul ya gini nih. Pengen coba yang lain. Mau ngobrolin apa, larinya kemana, gak bahasnya teknis, jadi alat. Jadi alat ya. Iya, emang-emang soalnya disitu. Karena bisa ngetes tuh pada saat kayak gini. Kalau cuman sendiri bingungnya mau ngetes suaranya kayak gimana gitu. Iya betul. Ini karena itu juga pengen ngecek nih aku. Lebih tepatnya gak ada temen sih, Mas. Pak I, ada headset lain gak, Pak I? Buat ngetes ya? Nah, di deket situ. Kalau gak ada ya gak usah dipaksain. Usah dipangga. Kalau ini suara gimana, Slan? Make it up, Slan. Oke, Slan. Cakep sih, Mas. Cakep, cakep, cakep. Bulet banget suaranya. Bulet. Sebenernya ini masih natural dan suara aku kan jelek ya. Suara aku tuh jelek buat dimasukin ke manapun gitu. Ya mic ini lumayan ngangkat. Gimana yang memang suaranya bagus gitu ya. Wuduh. Iya. Bayang. Iya, iya. Kalau punya gue, Ham? Ini mending daripada tadi sih. Oh, iya. Yang tadi tuh noise-nya kerasa banget apa? Mic-mic open-nya tuh berasa banget gitu. Oh, iya. Ruangannya kelihatan gitu ya? Iya. Dan ini memang mic headset, mic buat ngomong ini. Iya, iya, iya. Tahu gak ini kamu, Ham? Harusnya kamu akrab banget sama ini, Ham. Itu yang lu jetik bulet bukannya, Pak? Bukan. Dan yang tadi pun harusnya kamu juga akrab, Ham. Tadi melepasan kayaknya, Pak. Enggak? Iya, tadi speakerphone-nya ini, Note 8. Oh, ini boyak bukan? Ini, bukan. Ini AKG bawaannya itu. Oh, udah lama gak denger ya, Pak. AKG ini naturalnya enak lho, Pak. Iya, 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 iya. Ya, coba nanti setelah masuk ke ini, apa namanya, setting-setting itu, apakah lebih enak? Nah, ini kalau memang lebih enak ini bisa jadi, aku kalau rekaman pakai ini aja. Oh, kalau dibanding boyak jauh lebih enak ini, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Boyak itu buat aku, klipnya memang ngeganggu. Wah, ngeganggu banget ya. Padahal aku suka ininya, apa namanya? Kepraktisannya. Alami suaranya, itu tuh aku sebenarnya suka. Ya, soundstage-nya lebat ya. Sayang, gain-nya terlalu gede ya. Fai, udah balik, Fai? Udah, Pak. Tadi pakai headset yang ini ternyata cuma bisa ngedengerin doang. Yaudah, gak apa-apa. Ini juga oke. Oh, yaudah. Ini juga oke, Pak. Iya, iya. Nah, kita balik ke acara tadi ya. Biar bisa siap-siap. Coba aku share screen-nya. Bentar, ini karena layar ku lebar, ntar ngeganggu nih share screen-nya. Pakai kotak aja dulu. Itu udah pakai PC ya, Ham? Iya, karena tahu mau ngebahas seginian pakai handphone. PR, ntar. Share screen. Nah, oke. Kelihatan ya. Nah, acara dari jam 8 sampai jam 11.30. Lumayan lama ya untuk online ini, lumayan PR nih. Ngejaga, apa namanya, keterlibatan peserta. Nah, tapi itu urusan acara ya. Urusan acara. Kita fokus di multimedia gitu ya. Pertama di 8 sampai 8.30 registrasi. Registrasi itu ngapain tuh? Registrasi itu nanti kayak gini mas. Biasanya kan kalau webinar-webinar gitu kan gak bisa, gak langsung tuh ya acaranya. Paling ada harus nunggu beberapa sampai datang pada saat udah 8.30, tak acaranya baru running gitu. Nanti isinya cuma ada tulisan welcoming gitu. Nanti dari tim kayak suara. Bumper gitu. Iya. Kayak apa ya? Kayak mirip virtual background gitu sih mas. Kayak tulisannya. 16 banding 9 terus. Sebenarnya open room kali ya? Bukan registrasi ya? Iya, open room. Oke. Saya sering bilangnya kalau di kampus sih registrasi gitu ya. Iya, 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 iya. Ini yang bikin siapa ini? Randonnya? Kalau rundown yang ini pure dari saya sendiri. Jadi... Sebelah kirinya dari susunan panitia ya? Sampai D ya? Iya, dari A sampai D itu Kopas punya panitia. Yang sisanya saya coba buat ngikutin template Tim Multimedia Agi 2022. Iya. Luar biasa. Iya. Oke. Ini yang bagus nih. Iya. Sederhana, simple. Nah ini tadi bener ya. Aset ini perlu ditagih nih. Siapa yang bikin? Udah ketahun belum misalnya? Udah mas. Katanya malam ini lagi di update semua. Oke. Nanti ini berarti harus dikejar ya. Iya mas. Kemudian temu siapa oleh MC. Bahasa-bahasanya lucu-lucu ya. Temu siapa oleh MC. 30 menit ya. Panjang juga ya. Iya lumayan ini. Mungkin pemanasan dulu kali kan biasanya. Iya ini kalau ini bukan bener-bener. Ya kayak biasanya Bang Pitung itu ya. Iya betul. Ini ngobrol siapa satu ya. Belum opening karena gitu ya. Belum opening kalau kayak gini. Iya, iya, iya. Oke. Spotlight Camera. Nah ini ngomongin kita udah mulai masuknya. Kita ngomongin perlengkapan sekalian. Kamera studio udah on the way sewa. Tinggal pengiriman. Ini lagi koordinasi pengiriman. Nanti ke sana. Kameranya sama kayak kamera yang dipakai buat Agi. Nah kemudian ngomongin lampu aman Mas Baik. Ya kalau lampu aman Kang udah standby di studio sih. Eh lampu di studio tuh satu ya. Yang gede di aku ya ada ya. Iya. Ada paling yang punya masjid tuh yang dua yang ada. Cukup nggak? Kalau menurut aku sih agak kurang Kang. Kemarin itu berarti lampu MC cuma satu orang ya. Di sana tuh cuma satu orang. Gimana coba itu? Dengar-dengarnya sih dua Mas. Kalau nggak salah ya. Dengar-dengar. Cuman belum saya pastiin lagi nih. Leo stage-nya biasa. Mada mana belakangnya pakai apa? Nah itu belum ada info tuh. Nah sama belum ada info juga di situ Mas. Cuman kemarin dua ya. Serem juga ya. Biasanya lebih serem lagi nanti malam. Besok malam Mas. Maksudnya gini Islan. Kita sebagai vendor multimedia mungkin kita bisa sedikit bantu teman-teman. Mungkin timnya memang konsentrasinya ke acara gitu. Nah kita sebagai vendor multimedia-nya. Eh Pak nanti sebelah mana? Oh sebelah sini. Terus kita bayangin. Eh di sana kan ada papan tulis. Misalkan benda papan tulis. Nanti kalau lampu di sana mantul. Itu pakai apa ya? Nah itu yang kita bisa kasih masukan ke mereka. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa. Eh online-in ya? Oke. Pas begitu online-in. Oh begini. Nah kita kalau bisa dari jauh nih. Kenapa kita dapetin lokasi di mana? Kemudian settingan acara seperti apa? Supaya kita bisa gudok nih. Apa aja yang perlu kita siapin selain materi gitu. Nah salah satunya tadi ya. Buat lighting kita udah ready atau belum. Oh ternyata lighting kayaknya cuma ada satu di sana nih. Makanya kontrol gue mas Fai. Kemudian berarti butuh satu lighting lagi. Lightingnya ada di saya nih. Berarti apa harus dibawa besok gitu ya. Bawanya pakai apa ntar coba kita pikirin. Yang kedua tadi layout bentuk stage-nya mau kayak gimana. Walaupun kemarin confirm di purpose ya. Walaupun purpose itu sudah agak siap. Tapi si papan tulis itu agak mengganggu gitu. Nah itu harus dipastiin mau gimana nih si papan tulis ini. Dan kalau nggak pernah dipakai tutup aja. Iya tutup aja. Ini izin sebelumnya nih Kang. Saya nggak bisa menemani besok di sana nih. Wah seru nih. Wah tantangan baru. Itu ada acara apa sih Mas Fai? Kayaknya ada yang bentrok ya. Iya. Jadi hari Sabtu sore itu. Kita udah mulai OTW kesana yang acara AI itu yang kehitanan massal. Yang Prisai. Prisai AI. Itu. Makanya jadi kita cuma mantau aja. Kebetulan saya juga mantaunya nih dari Cianjur nih Kang. Saya balik lagi kemarin nih. Wah seru loh. Luar biasa. Iya. Nah berarti persiapan termasuk setting-setting alat-alat. Mas Fai nggak bisa turun ya berarti ya? Iya nggak bisa nih. Kampangnya paling saya cuma dibantu ini aja sih. Informasi juga terkait yang tadi alat-alat kayak apa namanya tuh. Camera. Macem. Itu ada di purpose itu ada lemari kotak yang itu. Nah itu ada di dalam situ gitu. Nah di dalamnya itu ada kotak sendiri-sendirilah. Berarti Aslan. Bisa ngecek kesana. Harus survive sih Mas. Lebih tepatnya. Dan gini Selan. Masalahnya kalau baru Jumat malam itu kayaknya akan telat sih Selan. Telat. Betul. Setuju. Jadi kalau ada apa-apa agak susah untuk bergerak. Karena besok itu jam 8 on gitu ya. Nah jam 8 on Sabtu itu. Untuk kita gerak agak susah. Minimal apa? Kabelnya nggak ada aja. Wuduh. Itu PR tuh. Baterai nggak ada aja udah PR itu. Bukan main. Nah. Apalagi baterai nggak ada sampai sekarang. Cas-casannya nih. Nah. Besok kalau misalnya. Kalau emang mau di. Emang dibutuhkan. Apa namanya? Perlengkapan gitu ya. Perlengkapan. Mungkin tinggal perform aja. Bener-bener. Oke. Pas saya lagi. Besok pulang kantor aja berapa? Pulang kantor jam 4. Harusnya jam 5 an itu udah. Saya sih malah planningnya sebelum maghrib udah di sana Mas. Nah. Boleh. Jadi. Bisa. Bisa cek alat dulu. Kalau misalkan settingnya belum ada tenaga. Cek alat dulu. Lengkap. Nah. Habis itu udah lengkap. Asalnya bisa pulang dulu istirahat dulu. Mandi apa segala macam. Siap-siap. Atau memang udah rencana pulang kantor langsung di sana? Pulang. Pulang dari tempat magang. Balik dulu. Prepare. Habis itu nginep di sana sih Mas. Lebih dapet. Oke. Nah. Kalau bisa kan berarti waktunya tinggal slotnya habis maghrib sampai ke malam ya. Kalau perlu apa-apa. Itu disiapin. Mas. Soalnya gak ada tim lagi di sana yang bisa bantu cek-cek ya? Banyak kalau bantu cek-cek. Kalau misalnya agak siangan mungkin ada Reza kali di sana ya. Atau mungkin bisa coba tanya ke Kang Saipul. Saipul gak Jack? Iya. Tapi mending ini sih ya. Tapi si Saipul ini juga ya. Bukan pegangannya ya. Ini sih yang jadi tantangan gitu Mas. Yang biasanya cuma mikirin OBS, OBS, OBS. Lebih ke screennya. Sekarang mikirnya harus mikir ke teknis ini ya. Oh iya. Yang boleh. Masih sama terus. Iya lah. Belajar nanti aslan biar bisa ini juga. Iya. Kan nanti kan dapet challenge baru. Mic-nya ada nih. Kita ngomongin mic-nya ada. Eh gaga nyala. Atau nyala. Nyala nih running. Suara gak keluar. Nah. Itu benar-benar. Ini kita gak tau nih. Komputernya habis install ulang apa enggak. Soalnya drivernya si mixer harus di install lagi nanti. Iya. Oh yang di PC ya itu ya. Iya. Yang di PC kemungkinan sih. Kemarin aku coba pakai juga itu. Masuk-masuk enggak. Ya begitulah pokoknya. Nah. Itu. Radar-radar. Hasil investigasi kemungkinan besar. Karena si driver dari mixernya. Ada peluang kesana. Nah itu juga harus di setting. Nanti kita habis ini ngomongin. Alur sound-nya. Nah ini tadi tentang tools ya. Lampu segala macam. Kemudian. Kamera. Terus berarti PC harus siapin. Nanti mungkin senang boleh di breakdown list aset atau tools-nya. Yang kita perlukan apa aja ya untuk acara besok. Iya mas. Di list aja itemnya apa aja supaya besok pada saat cek. Oh ini udah ada. Ini udah ada. Ini udah ada. Termasuk TV yang buat si MC perlukan gitu. Oh lebih ke alat-alatnya ya mas. Ya tools-nya. Mungkin dibikin di satu set baru lagi aja. Tools-nya apa aja. Kemudian. Pembukaan MC. Spotlight MC. Ini Spotlight MC. Ini Spotlight MC. Di tengah-tengah gak ada bumper dulusan. Oke kita mulai ya. Oke semua gitu. Itu katanya. Kalau dari bumper sih. Kayaknya gak ada ya mas. Dari panitianya mereka soalnya. Yang yang. Ya mas. Sampai sekarang aja untuk yang butuh. Kebutuhan desain kan masih. Masih di follow up terus. Oke. Nah. Soalnya kan dari temus apa ke pembukaan MC. Kalau bisa ada sesuatu. Oke kita mulai ya oke. Assalamualaikum. Gitu juga bisa juga sih sebenernya. Buat ya di bridge-nya bahwa. Oke ini masuk nih ya ke acara gitu. Attention mulai gitu. Kalau bisa ada sedikit bumper oke juga tuh. Ya mungkin di tim kita juga sebenernya butuh vendor design ya. Iya. Kita kurang. Atau mungkin asal bisa menawarkan diri buat bumper satu logo. Gitu doang gitu ya. Sebenernya sih bisa mas. Cuman tau sendiri ya. Kesulitan saya sampai saat ini. Oh laptop. Masih begitu kan ya. Sebenernya. Tapi alhamdulillah sejak udah pake SSD. Udah gak pernah mati-mati lagi sih mas. Alhamdulillah sejak. Lemot sih masih. Cuman gak mati lah minimal gitu ya. Dibilang lemot juga udah gak terlalu lemot sih. Jadi kayak bootingnya paling cuman 5. Ya 5. 10 sampai 15 detik. Emang enak banget tuh kalau SSD itu. Oke nah ini tadi sih catetannya. Kalau ada bridging sedikit aja lumayan nih buat ini. Kemudian. Bumper ya mas. Disini pembacaan doa. Ini internal case suara tuh maksudnya gimana tuh? Yang mana mas? Yang row 9. Oh itu yang merah dihapus mas. Oh dihapus. Iya kemarin udah coba konfirm. Udah saya konfirm katanya. Kok gak perlu ini mas? Oh yaudah gitu. Yaudah saya merah. Saya merahin dulu. Soalnya kan itu ada kaitannya sama durasi ya mas. Karena saya gak campur tangan sama disana yaudah gitu. Oke. Bagus 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 bagus. Apa posisi positioningnya udah benar. Kemudian sambutan koordinator. Sama spotlight. Berarti sama sih ini online. Iya bener mas. Katanya sih gitu. Yang cuma pure offline itu cuma dari MC nya doang. Sisanya online. Siapa MC nya? Nah untuk MC nya saya masih belum dapet namanya mas. Wow seru sekali ya. Infonya sih masih oprek kan. Maka gue bilang. Wah masih oprek nih udah tinggal besok acara bang. Waduh. Iya seru juga ya. Dek-dekan juga sih. Yang jadi tantangan besok mas. Apakah tidurnya bisa nyenyak apa enggak gitu. Pasti saya sih gak nyenyak sih. Udah dikasih tau duluan ya mas. Iya. Sama alternatif. Kalau misalnya ada gangguan gimana-gimana. Komnotku nanti siapin virtual background. Sama laptop udah balik lagi kesini. Jadi pengen makanan sih goreng tarjo besok malam. Iya ikut lah Kang. Mulai pilih sana lah. Kemudian sambutan program koordinator of occasional. Ini biasa ya. Dari AI ya. Selan bagi-bagi tugas kamu sama Ibrahim udah ketahuan? Untuk saat ini belum ketahuan. Cuma nanti bisa saya lihat di bagian ini aja sih mas. Aslan lebih khusus ke AG Studio. Dan spotlightnya. Share screennya nanti dari Ibrahim. Seperti ini sih islan. Kayaknya perlu dibagi dua antara yang megang OBS sama yang megang Zoom. Oke. Jadi kecuali ada orang lain yang bisa bantuin megang Zoom. Ini operate Zoom. Harus sendiri ya mas. Harus sendiri. Ngatur lalu lintas si para pembicara. Karena banyak online-nya. Terus misalkan sekaligus monitoring. Kalau ada yang bocor. Terus nge-chat pak. Abis ini siap-siap ya. Mau ngomong. Nah itu juga. Tugas Zoom. Zoom. Kalau misalkan dari Panetia ada petugas Zoom. Bagus tuh. Kalau nggak ada ya PR tuh. Saya tuh pengennya ikutan ya. Cuma ternyata. Bahkan mantau pun kemungkinan malah nggak bisa. Aduh. Aduh. Degedegan kan. Bukan dek-dekan. Udah mulai. Yang biasanya cuma ngadain event di kampus. Sekarang harus Megan. Cuman ya. Tenang. Ini isinya. petinggi-petinggi doang kok. Terus obos-obos kok. Terus bapak ibu guru kok. Mas. Mas. Mas kalau kita kilas balik dari. Rektor kok. Isinya tenang aja. Kalau kilas balik dari. Ngisi halal-bihalal kemarin ya mas. Lihat tangan saya tuh. Nggak berhenti keringetannya mas. Pegang mas. Justru itu. Nanti begitu udah megang ini. Megang yang lain tuh. Gini doang. Ini labnya kan gini. Tapi perlu dicoba sih mas. Iya. Ini cukup challenging. Ternyata gitu ya acaranya. Ternyata cukup besar. Yang challenge dibuat saya sih mas. Lebih ke teknisnya sama sekali. Belum. Ini kan nanti cukup banyak ya. Pake tool-toolnya gitu. Dan lagi. Masih belum. Belum terbiasa gitu. Ini ngatur son gimana. Ini biasanya ngatur son. Ini adalah mas Pak I gitu. Terus lightning. Ah biasanya yang ngatur lightning ini mas Wisnu gitu. Terus flow OBS. Oh biasanya ngatur OBS ini. Wisnu bisa ikutan nggak nih Wisnu ya? Kalau itu. Saya kurang tahu deh mas. Soalnya beliau juga lagi kerja sih mas. Di Cikarang juga. Oh di Cikarangnya jauh ya. Oke. Saru juga. Kemudian kita masuk ke keynote speaker. Bedanya sambutan sama keynote speaker tuh apa ya? Karena ada share screen kali ya? Iya. Kelebih ke ada videonya gitu sih. Ini keynote banget isinya sama PPT beda. Ini beda brand. Ini apa? Ini satu keynote yang satu PPT. Oke. Berarti pemutaran. Bentar ini ya share screen. Nah ini share screen. Pastiin materi di kita apa di dia? Di kita sih mas. Cuman saya minta belum dikasih. Polos. Canggih juga. Oke. Padahal saya udah ngirim di grup gitu. Udah saya buatin ininya. Rondonnya dan sebagainya. Cuman belum diupdate sih mas. Atau mungkin disuruh minta manual satu-satu kayaknya. Kayaknya sih harus dikorak dulu dari sekarang sih. Mayang yang udah-udah sih gitu. Pengalaman baru ketiga mas Pak. Iya. Terakhir kemarin pengalaman yang di LLP. Iya, iya, iya. Cukup, cukup challenging ya caranya ya. Oke. Dengan-dengan kesiapannya gitu ya. Yang mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik. Kemudian video kalidoskop juga udah ada. Belum mas. Full semua file belum saya pegang sama sekali. Makanya pas kemarin mau ngatur di OBS. Bingung apa bahannya ini. Nanti OBS-nya pake apa? Maksudnya mas? OBS-nya pake komputer atau laptop siapa, San? Oh, pengennya sih pake komputer amanah sih. Cuman itu alurnya gimana ya mas Paif minjem ya? Nah, dan komputer amanah itu aman gak? Mas Paif siap gak untuk stream? Kan itu dipake buat kerja ya sekarang ya? Enggak bisa kok itu. Aman kok kalau misalnya emang ini. Soalnya aku tuh suka ngeri gitu. Kalau komputer-komputer yang dipake buat kerja. Gak tau performance-nya gimana, file-file-nya gimana, ada virus-nya apa enggak gitu ya. Jangan sampai ngeganggu. Sejauh ini sih, kita kadang-kadang suka pake. Kayak kemarin saya pake juga tuh. Pas acara pelatihan. Cuman emang terkendala gitu kan. Ya, kalau kelamaan dikit. Dia kadang-kadang suka ngehang tuh mau-ngau. Kemarin saya pake splitter ya. Splitter buat monitor. Itu sempet hang tuh gak kebaca tuh di salah satu monitor. Akhirnya mesti di restart dulu baru masuk. Splitter monitor biar monitornya? Iya, tampil di berapa sisi gitu kan. Antisya extend gitu kan. Satu masuk ke sini, satu masuk ke sini gitu. Cuman kemarin kendalanya kayak gitu. Sempet ngilang gitu. Nah, sama yang terkait audio. Aku semakin deg-degan. Sama yang audio, Kang. Kemarin tuh sempet juga tuh deg-degan juga tuh. Mulai biasanya ya seperti yang sudah-sudah. Yang lagi itu kita acara apa ya. Temu Dekam apa-apa ya. Ya sempet suaranya tau-tau kecil. Terus ngilang gitu kan. Akhirnya mau gak mau. Saya standby pake mic itu tuh. Apa namanya? Ceremonic. Oh, ya, ya, ya. Yang satunya dipake ceremonic itu buat cadangan. Gitu. Saya kumpulin mic dulu. Ada di mana ya, mic ya? Mic kita tuh terakhir di mana juga sih juga. Gak tau. Mic yang terakhir godok. Bagus itu kayaknya. Iya, makanya. Tapi ada di mana sih tanya-tanya. Gak tau ya. Kemarin tuh dipinjem ini, dipinjem ini, dipinjem ini. Biasa muter. Aslan juga pernah kebahagiaan kan. Minjem kok gak salah ya? Beli. Aslan aja kebuka. Aslan apa? Bukan. Bukan Aslan. Mungkin ini. Ibrahim ya atau siapa? Iya, Rahmat. Mas Rahmat. Oh, ya, Rahmat. Rahmat. Bener, Rahmat. Kalau Aslan kan yang sampai saat ini masih dipinjem itu kamera sih. Masih ya? Oh, kamera masih di Aslan ya? Iya, sama 360 ada di Aslan malam, Mas. Boleh tuh, bawa Aslan besok, Aslan. Aku buat jadi inget. Tanggal 20 mau ada acara. Wah, kalau tau gitu kemarin 360 saya bawa buat di lokasi bencana. Iya, cukup tuh. Harusnya gitu sih, Mas. Iya, kemarin. Oh iya, bener ya. Kenapa gak 360? Biar bisa tau situasi. Eh, 360 termasuk pochnya gak sama tripod apa segala macam. Kayaknya aku pernah ngebakalin tripodnya banyak gitu. Tiang dua kalau gak salah. Eh, kalau di Aslan cuman pegang ininya sih, Mas. Apa namanya? Kameranya. Kamera sama tripod kecilnya doang. Tripod kecil berapa biji? Satu. Satu ya? Iya, yang kecil, yang kecil, yang compact. Yang besi? Iya, yang besi. Bawaannya kayaknya itu. Enggak, enggak. Bawaannya yang plastik. Aku tuh ngebakalin list tuh kayaknya tiga atau empat biji gitu. Tripod kecil. Tiang dua. Kalau itu kurang dong, Mas. Oke. Nanti difotain aslan yang ada di Aslan apa. Oke, siap. Oke. Ini udah selesai sih. Ini catat. Kemudian video pengenalan program kerja. Ini kenapa kuning dia, rombat belas ini. Itu bedanya apa pengenalan kaisuara program kerja yang terlaksana sama video kalidoskop? Bukannya video kalidoskop itu... Ini kayak pertanggung jawaban gitu ya? Iya. Oh mungkin, iya. Yang mana? Oh, video kalidoskop itu video satu tahun ke belakang. Katanya sih gitu. Ini sekarang. Oh, buku. Ini jelasannya ya. Oke. Oke, kemudian masuk ke sini pematirin. 45 menit. Ini mulai yang berat nih. Wah, rekturnya. Berat dan bisa santai sih, Mas. Iya. Tarik nafas lebih tepatnya. Makan dulu gitu ya. Udah tengah jalan, tengah jalan. Tapi yang tekan slide materinya nih, nggak tenang. Wah. Ini, Stan, untuk yang frame-frame ini, kamu mau nyetting apa nih, Stan? Kok boleh nggak nyetting frame-nya ini? Sebenarnya ini, Mas. Kemarin kan saya minta tolong buatin, minta dibuatin frame-nya ya. Cuman dari, mungkin TMB-nya masih kewalahan juga. Karena malam ini beliau buat video. Dan kemungkinan yang pakai frame itu nggak ada deh, Mas. Kalau menurutnya, Mas, perlu nggak, Mas? Ini yang saya mau tanyain tadi. Perlu nggak frame untuk... Kalau ngomongin perlu, bagusnya ada ya. Cuman kalau tenaganya nggak ada yang bikinnya, mau gimana lagi? Mas, gue gini sih. Kalau misalkan kayak gini, misalkan... Memang mereka request dan mereka nggak sanggup. Kalau mereka mau minta tolong di AGI kan sebenarnya bisa dilempar gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan ini gitu. Siapa tahu, teman-teman AGI ada yang bisa bantu. Walaupun kita juga belum tentu bisa gitu ya. Tapi ya... Ada komunikasi. Ada komunikasi. Nah, itu bisa dilempar sebenarnya gitu. Nanti coba deh. Ini ditanyain kalau... Sebenarnya ada beberapa yang mungkin bisa bantuin gitu. Kalau dari saya ya, Mas. Kemarin sempat dengan sebenarnya kalau misalnya dapat master file design-nya, Mungkin kalau untuk frame, mungkin masih bisa aslan backup dulu. Cuman untuk sementara ini, Karena saya lihat teknisnya udah cukup, masih banyak PR ya, Mas. Takut, takut diganggu ya. Iya, Mas. Soalnya besok aslan... Yang penting nyala dulu. Ini hampir semua ini kayak mulai dari audio. Nanti terus setting kamera masuk ke ini. Terus nanti dunia-dunia perkabelan. Itu pure aslan buta banget. Kan dari kemarin kan masih... Masih... Ya, Mas Irha. Pokoknya masalah hardware kan masih dipegang. Sama Mas Irha, sama Mas Fai. Wah, buat dikpas nih saatnya turun ya. Mas, bener kan. Emang harus didelegasikan kan. Masya Allah. Masya Allah, cemurin. Cemurin dulu. Jadi, cahaya deh. Kalau biasanya sih, Kalau di kampus kan palingnya pakai kamera rally doang. Mas, nggak perlu pakai... Kita buatin frame yang pakai virtual background doang. Jadi yang penting ada logo di atasnya, Terus dibolongin aja tengahnya gitu. Iya, paling gitu aja sih. Kalau enggak berarti... Apa namanya? Apa namanya tuh? Backup plannya... Zoom murni aja di sikat. Iya. Berarti kalau gitu ngapain pakai OBS? Nah itu Mas. Kalau misalnya di light besok, Kurang memungkinkannya di sana ya... Secara kesiapan juga masih kurang, Kemungkinan besar ya OBS doang. Tapi CP. Iya, cuman kan kayak kurang asik aja ya Mas. Kalau kayak gini, Nggak butuh tim multimedia nih gitu. Yakin. Nggak ada mic, nggak ada ini. Oh iya, masih perlu sih Mas. Cuman kayak kurang lengkap gitu. OBS itu kan kayak... Karena gini, ini penontonnya ada di mana? Iya. Penontonnya di Youtube apa di Zoom? Kalau penontonnya di Zoom, Ya Zoom ke Zoom aja. Percuma mau diframing juga kan sama aja sebenarnya. Iya kan? Kalau audiensnya itu banyak kan memang live. Dan zaman sekarang itu orang live itu jarang yang melihat lagi di Youtube. Ya udah konsentrasinya di Zoom aja gitu. Iya. Bener-bener. Yang penting kita suara bagus, gambar bagus, masuk ke Zoom, kelar itu udah. Jadi OBS itu buat nge-streamingin Zoom aja, nggak usah pakai embel-embel. Oke. Jadi mood nih bener-bener mid-zoom. Zoom aja udah. Kalau udah rasulang sih kemarin pengennya ya Mas. Kalau untuk yang kamera studio itu kan nanti ada MC dan lain-lain. Nah itu yang nanti bakalan pakai framing. Nah sisanya paling yang untuk pakai framing yang kedua. Nanti itu lebih ke disesi tanya-jawab antara si MC dengan peserta gitu. Nanti baru nge-priming lagi antara si... Keburu nggak megang itunya? Ibrahim bisa bantu di mana? Ini saya juga belum koordinasi sama Ibrahim ya Mas. Soalnya kan beliau juga lagi padat. Paling ya minimal banget besok itu udah harus tidak tidurnya nyakkebener kata Mas Tai. Iya. Gak apa-apa Mas. Tantangan baru, tantangan baru. Kapan lagi? Jadi bisa ngulik hardware juga kan nanti kan. Katanya, kata Bang Sama sih audiensnya lebih ke Zoom sih Mas. Kalau audiensnya Zoom sih mendingan pakai virtual background udah selesai ya Kang ya? Antisipasinya sih gitu sih ya Bang. Berarti kalau cuma pakai virtual background nanti si MC... Iya si MC yang tetap butuh framing ya Mas. Betul. Iya kalau memang nggak bisa dan nggak sempat dan nggak kepegang. Karena melihat hari ini persiapan sebanyak yang bolong kayaknya sih akan ke sana arahnya sih ke sana tebakanku sih. Iya Mas. Jadi besok itu misinya begitu kamu datang set up studio full sampai nyala. Benar. Nah itu dulu tuh. Itu selesai. Cret sampai nyala. Benar-benar nyala. Baru boleh mulai ngegarap OBS. Kalau itu belum selesai jangan ngegarap OBS dulu. Sure Mas. Nah kalau ternyata masih sempat ngegarap OBS. Flow-nya dapet. Karena kan ini belum ngomongin audio via OBS tuh. Terus kan. Iya Mas. Benar. Baru kita ngomongin apa namanya frame gitu ya. Nah udah. Kalau masih kejar ya Alhamdulillah banget gitu. Tampilan ke sana masih bagus. Tapi kalau kita ngejarnya OBS. Yang utamanya kagak nyala PR tuh. Iya. Mas Alan semangat lagi lebih mikir kayak. OBS-nya kenapa nggak dikerjain dulu ya karena alasannya itu sih mas. Secara asetnya belum ada sama sekali. Dan secara teknikalnya. Asalan masih fakir gitu ilmunya untuk di daerah sananya. Jadi kayak. Udah lah sekalian coba besok ya. Ya kalau emang selambat-lambatnya. Misalnya kurang. Habis isya masih belum kelar studionya. Atau misalnya jam 10-an belum. Studionya belum jadi gitu. Ya target asalan sih sebelum tidur udah. Semuanya udah oke sih. Ini teman-teman yang jadi panitia. Itu volunteer. Atau termasuk bagian dari Kaisuara. Atau gimana asalan. Kalau panitianya mereka ya mas. Saya benar-benar kurang tahu banget. Jadi asalan cuma diserahin. Nggak pernah denger nggak ini. Kalau ini belum. Belum ya. Belum tahu malah. Tahu nggak iya. Yang aku tahu sih kayaknya sih yang terlibat disitu kayaknya hampir nggak ada ya. Kecuali nanti ada panitia dari Kaisuara nya itu kayak Angga atau siapa. Itu berarti mereka volunteer atau memang penerima BS siswa yang sekarang sudah jadi pengurus gitu. Ya kayak hampir rata-rata sih kayaknya yang sudah jadi pengurus kan. Oke. Nah berarti kan ownership terhadap programnya harusnya cukup tinggi ya. Kita bisa ini bisa agak ngegas gitu ya. Iya. Gas-gasin aja nggak apa-apa. Oke. Ada guru-guru ini ya. Ada-ada mas. Boleh aku di-invite ya soalnya. Iya. Bener kan harus jadi. Ini semata-mata demi kesuksesan acara aja. Siapa bisa bantuin sedikit sempang saran. Mas Irham. Walaupun belum tahu bakal nyauh atau nggak di grup. Nggak aja. Dari pagi masih banyak grup yang belum dibacain. Mas Irham. Mas Pai juga mau masuk mas. Kayaknya nggak usah nggak apa-apa. Biar konsentrasi di janjari. Oh siap. Jadi kadang-kadang kita begitu tahu. Oh ini hanya tim multimedia silat nas aja ya. Iya mas. Ketika kita tahu tim kepanitiannya gimana gitu. Kita bisa tahu apa namanya. Pressure yang bisa kita kasih. Seberapa tinggi gitu. Iya. Bisa apa dulu mas. Kita sawah-sawah dulu. Tim multimedia-nya banyak juga. Enggak. Tim multimedia-nya itu cuman aslan sama Ibrahim doang mas. Mas Maldi. Mas Maldini itu lebih ke desain. Ya pure multimedia secara teknis dilempar ke kita. Tapi Maldini bisa loh buat bantu kayak itu loh. Ya paling katanya besok dia bantu bantuin nge-seta gitu. Iya. Kalau bisa Maldini suruh datang aja habis asar loh. Kemarin udah sempat bantu nge-set-nge-set juga kok di waktu acara yang sebelumnya. Kayak suara.astra ini. Youtube-nya punya IAA ya. Kementerian Sun. Lestari Redership Program. Ini bukan. Oh Youtube-nya punya IAA ya. Iya katanya Youtube-nya pakai IAA. Halo sobat saling bapak mba. Angga ini siapa? Nah Angga kebetulan salah satu pengurus tuh. Dari Kak Suara. Dari penerima biasiswa juga. Kebetulan sekarang di daulat dia jadi pengurus di Kak Suara. Misalnya ada Maldini. Itu bisa diberdayakan tuh kalau misalnya dia stand by di studio gitu. Tapi kayaknya sih Angga. Ini desain-desainnya bagus-bagus. Instagram siapa yang bikin ini? Desain Instagramnya ya? Iya. Kurang paham tuh kalau gitu tuh. Bagus-bagus tuh. Yang pasti sih dari teman-teman Kak Suara itu sendiri sih. Ada salah satu teman tunas unggul juga tuh yang di air. Ini bagus tuh ini. Iya. Udah liat ya Kang ya? Sesuai ini ya. Main apa namanya? Karakter warnanya udah sesuai ya. True sama gitu ya. Zulfatia. Iya, Zulfatia. Bagus sih. Zulfatia. Oh, Zulfatia. Zulfatia. Iya, Zulfatia. Betul. Stalking dulu nih. Keren juga nih. Part of BASISual Sari Astra. Udah lagi. Bedanya apa BASISual Sari Astra? Iya. Iya, 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 iya. Bagus nih. IGMBEM Politeknik Astra juga bagus kok mas. Nggak mau. Kalau itu udah ada master-masternya biarin aja. Kok ini keren-keren ya? Nah, aku mau. Seru banget ini. Bisa direkrut mas. Itu sih maksudku. Maksudku kan sebenernya acara-acara settingan multimedia ini banyak ya. Makanya kita kalau bisa di AG itu jadi inkubator buat teman-teman. Buat belajar banyak juga gitu ya. Siapapun buat nambah-nambah. Aku yakin banyak banget sih yang bisa sebenernya gitu. Tapi yang mau itu yang susah. Yang bisa mungkin ada banyak. Di dalam ada juga gitu. Cuman yang mau. Ini kan Aslan Ibrahim mau aja udah. Wih. Ya kalau enggak kita harus hire profesional gitu kan. Bukan masalah di duitnya aja sih sebenernya. Lebih ke. Masa kita enggak ada yang mau belajar dan enggak mau nambah ilmu. Dan enggak mau mengasah dirinya sih. Sayang banget gitu. Iya betul. Padahal ilmunya bakal kepake. Minimal. Ketika nanti teman-teman di kerjaan. Kalau ada urusan yang begini. Kita udah bisa tampil. Eh kita aja yang urusin. Setup. Asih kan. Itu enggak nilai plus banget gitu. Aslan lagi nunggu ini sih mas. Ada kayak kegiatan di perusahaan tempat aslan magang gitu. Tunggu ada kesempatan untuk ada kegiatan di DKM-nya baru pengen masuk. Walaupun. Cakep itu ya. Tapi nunggu momen pas ada acaranya sih. Emang di mana aslan magangnya? Otofarts mas. Oh AOP ya. Tapi yang Nusa Metal. Oh Nusa Metal. Di pegangsaan. Iya. Dekat. Udah deket kita mas. Oh iya udah deket ya betul ya. Jauh lah ya. Tinggal callingan aslan. Butuh tim multimedia. Gas kan. Oh iya dong. Aku aja kalau lagi ngerjain ngulik tuh sendiri tuh. Operator zoom sendiri. Ini sendiri. Pake laptop sama PC. Siap mas sampai 7 bulan ke depan. Oh gitu. Siap. Kalau kayak gitu betul ya. Kumpung organisasi udah mau kelar juga nih di akhir tahun besok. Iya. Udah gabut. Wih. Mantap. Udah harus diutilize. Biar makin terasa. Oke. Kita balik ke games internal. Link login file. Ini apa ya. Quiz pipet ya. Quiz. Quizis ini maksudnya. Iya. Pake quizis itu kayaknya. Saya belum tau sih mas kemarin. Pas saya nanya. Ini pake apa ya. Rencana mau. JR kapan. Harusnya sih hari ini tuh kalau emang mau JR ya kan. Kalau besok udah setup ya. JR harus besok malam ini JRnya. Iya. Mau gak mau harus kumpulin tuh selain diorak-orak aja kan. Emang repotnya kalau NGO atau non-profit ini ya. Iya. Waktunya ini yang PR sekarang tuh orang-orang ya. Iya. Setuju. Buat net up ini ya. Games, penghargaan, penutupan MC. Oke sih. Ini tinggal. Bukan tinggal. Masih banyak punya nih. Yang harus dikerjainnya gak apa-apa ini supaya tahu bahwa masih ada to-do list yang harus kita kejar dan kerjain. Sebisa mungkin kita bantu semaksimal mungkin gitu ya. Apalagi teman-teman beasiswa ya mudah-mudahan sedikit membantu teman-teman panitia. Dan harapannya sih menjadi dakwah kita juga gitu ya. Ketika oh ini dibantu sama siapa teman-teman Agi. Oh ini teman-teman aktivis profesional muslim Astra gitu ya. Itu yang supaya rahmatan di alami kita ya bener-bener kerasa gitu ya. Bahwa kita Agi berkegiatan yang manfaatnya nyata. Teman-teman sekarang udah bisa bantuin acara ya itu udah. Coba misalnya kita hire tim multimedia gitu udah berapa. Untuk acara kayak gini udah berapa juta ini. Bisa puluhan juta hitungannya. Nah ini dengan teman-teman udah. Kita gak nyumbang duit tapi kita bisa memangkas budget. Nah luar biasa. Ya wis paling itu dulu. Asan biar istirahat, Mas Wai biar istirahat. Nanti kita coba bantu push di grup besok. Muda-muda kita bisa maksimalkan acara di Sabtu nanti gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Mas. Siap. Nah biar kita obrolannya hari ini berkah. Kita tutup dengan doa kevertul majelis. Subhanallah. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Waib, Mas Aslan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Adi, saatmu beraksi.